Baju Al-Fatihah, apapun niat, apapun hajar, dari seluruh keinginan hidup saudaraku, tidak lebih dari satu jam, akan Allah jawab konten karumah dari Baju Al-Fatihah ini. Mau pengasihan, mau hipnotis, mau usaha, mau bisnis, mau pelarisan, mau berkelahi, mau apapun saudaraku, hal ikhwal kejadian di dunia ini, gunakan Baju Al-Fatihah ini saudaraku, jangan lari kemana-mana, larilah kepada Allah dengan menggunakan Baju Al-Fatihah. Tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak lebih dari satu jam, jawaban Allah mutlak akan ada untuk saudaraku. Salam takdim dari saya untuk saudaraku semuanya, dimanapun saudaraku berada, dihajati selalu, dimudahkan apa yang menjadi segala keinginan saudaraku, diangkat seluruh berbandarita lahir batin dari seluruh saudaraku. Saudaraku semuanya, di dalam kehidupan sehari-hari saudaraku, ya, setiap hembusan nafas kita saudaraku, setiap detak jantung nafas kita saudaraku, pasti mempunyai hajar keinginan saudaraku, siapapun diri kita, sangat bisa dipastikan, mempunyai suatu pengharapan, suatu keinginan, ya, suatu cita-cita. Karena, karena, apapun itu saudaraku, hidup ini, memerlukan suatu keinginan, hasrat hidup saudaraku, dan siapapun manusianya, pasti berharap, keinginannya, harapannya, hajatnya, ya, cepat terkobol, Cepat tercapai, dan singkat, itu saudaraku. Di sini saudaraku, saya akan memberitahu, hasanah keilmuan Allah, melalui al-fatihah saudaraku. Al-fatihah adalah ayat pembuka, saudaraku. Ayat pembuka, kalau semua keinginan, semua hasrat cita-cita, hajat kita, diawali, dibuka, ya, dengan al-fatihah yang sempurna, ya, Maka, bi'isnillah, biridullah saudaraku, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi hasrat cita-cita, saudaraku, apapun itu, ya, Kalau saudaraku, melapisi seluruh doa, seluruh keinginan saudaraku dengan al-fatihah, maka, tidak usah diragukan lagi, doa saudaraku, hajat saudaraku, cita-cita harapan saudaraku, Akan dengan cepat, dikabul oleh Allah dengan barokah al-fatihah. Jadi, saudaraku, gunakan al-fatihah, cara memakai al-fatihah, saudaraku. Semua tahu, semua hafal dengan surat al-fatihah. Ia, membacanya, mendapat pahala, pasti, saudaraku. Jangan sampai, saudaraku, ketika membaca al-fatihah, hanya mendapat pahala, tanpa meraih hasian, tanpa mendapatkan fadilah yang cepat dan terbaik, saudaraku. Saudaraku harus tahu, ya, amalan baju al-fatihah ini. Ini amalan baju al-fatihah. Kenapa disebut amalan baju al-fatihah? Karena al-fatihah ini harus dipakai ibarat baju. Baju saja, saudaraku. Ada tata cara memakainya. Bukankah kita tidak sembarangan memakai baju? Ada tata caranya. Begitu, saudaraku. Begitupun al-fatihah. Gunakan baju al-fatihah ini, saudaraku, Untuk segala hajat, untuk segala keperluan, saudaraku. Untuk segala keinginan, saudaraku. InsyaAllah, bi'idnillah, bi'ritullah, saudaraku. Selain berpahala, sangat luar biasa, Kaumah fadilah dari baju al-fatihah ini, Akan mempercepat apapun hajat cita-cita harapan, saudaraku. Apapun keluh, kesah, penderitaan hidup, saudaraku. Saudaraku tidak usah berputus asa. Setiap diri manusia, Pasti mempunyai permasalahannya masing-masing, saudaraku. Pasti. Tidak ada satupun manusia, Yang bebas dan terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan hidup. Semua manusia dipastikan, Apapun pekerjaannya, apapun pangkat jabatannya, Apapun strata sosial kehidupan di masyarakat, Seluruh manusia, Pasti mempunyai yang namanya ujiannya masing-masing, Cobaannya masing-masing, Masalahnya masing-masing. Jadi, saudaraku, Ketika saudaraku ditimpa suatu ujian, Masalah, permasalahan, Tidak usah stres, Tidak usah gudang-gudangan. Ingat kepada Allah, Gunakan baju al-fatihah ini, saudaraku. Tata caranya, saudaraku. Saudaraku, Sebelum membaca al-fatihah, Pasti bismillahirrohmanirrohim dulu. Itu, saudaraku. Pahami ini, Kemudian amalkan, saudaraku. Yakini, gitu. Cara menggunakan baju al-fatihah ini, saudaraku. Apapun hajatnya, Apapun doanya, Apapun keinginannya, Apapun masalahnya, Apapun ujian hidup, saudaraku. Segera baca, Baju al-fatihah ini. Segera baca, saudaraku. Itu. Dan untuk menajamkan, Dan merawat, Baju al-fatihah ini, saudaraku. Saudaraku, Cukup membaca satu kali, Setiap selesai wakti surat waktu. Hanya satu kali. Penggunaannya, Dimanapun, saudaraku. Waktu apapun, Gunakan, saudaraku. Contohnya begini. Saudaraku, Di warung, Baca di warung. Di tempat usaha, Baca di tempat usaha. Di sawah, Di kebun, Di peternakan, Di pertambangan. Baca, saudaraku. Semakin banyak, Saudaraku, Membaca baju al-fatihah ini, Maka, Semakin dahsyat, Kekuatan energi, Power batin, Yang akan, Saudaraku alami. Saudaraku, Mau menjual tanah, Mau menjual rumah, Mau menjual apapun, Gunakan baju al-fatihah ini. Saudaraku, Ya, Ingin memelet gadis, Ingin memelet pria, Gunakan baju al-fatihah ini. Saudaraku, Ingin berkelahi, Bertarung, Baca baju al-fatihah, Satu kali. Apapun, Niat kehendak, Saudaraku jadi. Saudaraku, Ya, Ingin belanja, Belanja apa saja, Beli apa saja, Gunakan baju al-fatihah ini. Caranya apa? Bacakan ke uang, Satu kali. Apapun itu, Satu kali, Saudaraku. Ya, Cuma, Saudaraku, Kalau ada waktu senggang, Lagi duduk-duduk, Santai, Baca, Lagi mengendarai mobil, Baca, Naik sepeda motor, Baca, Dalam hati, Saudaraku. Selain berpahala besar, Hasiat energi, Kekuatan batinnya, Akan semakin kuat, Merasuki, Batang tubuh diri, Saudaraku. Ingat, Saudaraku. Ya, Tata caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki, Ya'uddin, Iyakan, Uduwa, Iyakan, Astana, Jena, Suratul Mustaqim, Suratul Adina, Anamta alaihim, Berl-Baktubi alaihim, Waladhalin, Amin. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim, Tujuh kali, Saudaraku. Langsung, Baca, Atmatihahnya. Kemudian, Yang keduanya, Saudaraku, Baca, Bismillahirrahmanirrahim, Delapan kali, Bismillahirrahmanirrahim, 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 7 kali langsung alfatiha yang kedua bismillahirrahmanirrahim 8 kali langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim yang terakhir bismillahirrahmanirrahim 6 kali bismillahirrahmanirrahim 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 itu saudara baju al-fatihah ini bismillahirrahmanirrahim yang pertama 8 kali 8 kali lanjutkan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai, yang kedua bismillahirrahmanirrahim 7 kali lanjutkan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai, yang ketiga bismillahirrahmanirrahim 6 kali langsung lanjutkan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai saudaraku, inilah baju al-fatihah saudaraku setelah ini apa saudaraku? ya Allah baca di tempat tanah yang mau dijual, baca di tempat usaha, baca di tempat kerja baca ketika mau keluar rumah baca ketika mau berkelahi baca ketika mau menjumpai cewek, ketika mau menjumpai kawaknya, baca ketika mau menjumpai pimpinan siapapun, apapun dan kapanpun saudaraku ya, baju al-fatihah ini siap mengawal saudaraku mendampingi saudaraku dalam segala hal segala niat, segala keperluan saudaraku, langsung tajrib langsung diijabah oleh Allah saudaraku karumahnya, baju al-fatihah ini paham saudaraku ya 8 bismillah, langsung al-fatihah 7 bismillah, langsung al-fatihah 6 bismillah, langsung al-fatihah ini yang dinamakan baju al-fatihah saudaraku baca itu udara dan niat hanya keperluan permasalahan apapun ujian hidup saudaraku ini saudaraku tidak sampai satu jam langsung diijabah langsung tajrib itu saudaraku paham? kalau paham amalkan saudaraku pahami benar-benar di dalam relung hati saudaraku mudah-mudahan ada guna manfaat terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh